Intro Kepolisian sektor jajaran Polrestabus Medan gagalkan peredaran narkoba jenis sabu. Sebanyak 55 kg sabu-sabu berhasil diamankan dari beberapa tempat di Kota Medan. Polsek Medan Baru mengamankan sebanyak 40 kg sabu jaringan Aceh, Medan, Surabaya. Polsek Patumbak mengamankan sebanyak 11 kg sabu. Polsek Sunggal sebanyak 3 kg sabu. Polsek Kutalimbaru sebanyak 1 kg sabu. Sabu yang diamankan merupakan jaringan Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin saat menggelar konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara mengaku mengapresiasi kinerja jajaran reskrim Polsek Jajaran Polrestabus Medan yang berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dua pelaku tewas karena terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melawan petugas saat akan ditangkap. Saya minta, selama ini kita kenal Aceh, Medan, Pekanbaru, Aceh, Medan, Jakarta. Jadi hari ini ada juga jaringan baru yang kita bisa ungkap. Ini tadi dalam pembicaraan saya ada juga orang Surabaya yang akan mengambil barangnya. Di mana barang bukti ini dari beberapa PKP di Polsek Patumbak, Sunggal, dan Kutalimbaru. Patumbak ini ada 11 kg, Sunggal 3 kg, Kutalimbaru 1 kg. Sementara jaringan Aceh, Medan, Kurabaya ini agak-agak besar, sebanyak 40 kg sabu. Untuk tersangkai total yang sudah ditangkap ada 15 orang. Di mana dua orang terpaksa dilakukan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur karena mengancam keselamatan petugas. Jadi saya ulangi, dari 15 pelaku ini, dua terpaksa dilakukan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur karena mengancam keselamatan petugas. Dari Medan Sumatera Utara, Zag Ahmad, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Kira-kira itu yang bisa kami jelaskan.